Ini kami bacakan bahwasannya Pernyataan Sikap 1 Mengecam keras Mengecam keras Penebaran kesesatan dan penisahan agama Yang dilakukan oleh Tanji Gumilang Selaku pimpinan Kodok Pesatren ASNU Nidramayu Dua Menuntut Majlis Ulama Indonesia Untuk segera mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Tanji Gumilang Tiga Menuntut pemerintah untuk menutup Kodok Pesatren ASNU Nidramayu Karena menjadi tempat sesat menyesatkan Yang dilakukan terhadap anak bangsa Menuntut pihak aparat penduduk hukum Untuk segera melakukan proses hukum kepada Tanji Gumilang Atas jugaan penisahan agama Islam Dan ini telah dilaporkan kepada pihak kompulis yang berpublik Indonesia Oleh beberapa kompulis elemen masyarakat Lima Menuntut pemerintah untuk menetapkan ASNU sebagai organisasi terlarang Serta mengusut pihak-pihak yang turut melindungi ASNU Baik itu perorangan maupun institusi tertentu Enam Menyerukan kepada wali santri pesantren ASNU Untuk segera menarik para santrinya dari ASNU Demi keselamatan akhidat mereka Tujuh Menyerukan kepada umat Islam untuk bersatu Pada terus melawan paham susat menyesatkan yang akan merusak akhidat umat Islam Demikian ternyataan siap ini dibuat Semoga Allah SWT senantiasa menolok perjuangan kita Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, Jatah Sulhijjah, 1440 Hijriah, 26 Juni 2003 Masih Maka dari itu kita sudah dengar sama-sama pernyataan ikat kita Sekarang saya mau tanya disini Siap terus berjuang atau tidak? Siap untuk melawan yaitu mereka para penjara agama atau tidak? Siap untuk kita mengawasi yaitu pejabat-pejabat Yang dimana dalam mengurti aja itu atau tidak? Kita akan terus awasi Betul atau tidak? Kita akan terus betul-betul awasi Kita iak bahwasannya hukum tidak boleh tebang pilih Betul atau tidak? Yang sesat harus dibilang sesat dan ditindak Jangan sampai yaitu tebang pilih Nah mungkin ini pasti akan kita kembalikan lagi kepada yaitu pimpinan Dimana? Kuasa? Kira-kira marang itu sudah hilang sebelum Nambah pekurang Nambah pekurang Ini yang bisa mengobatin Habibah Kita minta Habibah harus duduk Duduk Takut Sampai Tidak duduk-duduk semua sih ya maju-maju Maju-maju-maju Kalau mau santai jangan disini Maju 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 depan semua Itulah di belakang maju Lu pada mau berjuang atau mau main-main Mau berjuang atau main-main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Saya tidak bisa basa-basi Tadi saya duduk di bawah Ketika saya duduk di bawah Saya tidak mengorasi Saya mendengar Pak kuasanya Dari Pihak Bapak Apa ini Kementopul Hukam Tidak mau Datang disini untuk menjelaskan Padahal dari delegasi sudah masuk Itu tadinya Saya sudah mempegang naik Saya sudah mau bilang Pak Polisi Boleh kalian Siapkan Mr. Kemen Siapkan gas air mata Kami siap masuk ke dalam Tadinya Tadinya Betul Betul Andaikan tadi Saya intrusikan begitu Siap masuk ke dalam Siap Siap Ada gas air mata Siap Siap Ditembak belu tajam Siap 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 Tadinya 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 Tapi Alhamdulillah Bapak-bapak Polisi kita yang baik Beliau-beliau Datang disini Untuk menyapa Umat dan hadir Jadi kita memberikan Aspir Apa Saya tidak Namanya kita orang perang Tidak mengerti Bahasa itu Saya memberikan Apresiasi Pada Bapak Bapak Mugi Ya Pada Bapak Mugi Saudara-saudara Adik-adik saya di sana Api-api negara Dari Polri Yang telah menjaga situasi Hingga aman Tenang Tentram Damai Kita datang ke sini Sebagai ra'idat Betul Sebagai masyarakat Tegur Saya tanya Bapak-bapak Polisi itu Dan orang-orang Kemenpol Bukan itu Gaji mereka dari siapa Karya Baju dinas mereka dari siapa Karya Mobil dinas mereka dari siapa Karya 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 Rakyat Karya 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 Di atas kalian Ada kami Barca Dan Rakyat Indonesia Jangan Jangan Tadinya Saya mau orasi Tadinya Saya mau bilang Saya mau memberikan Asas Saya mau ngasih Apresiasi buat Mahmud MD Buat Ridwan Kangil Karena telah membentuk Tim Investigasi Cepat Termasuk cepat Membentuk Tim Investigasi Ke Azaidun Dengan Tiga poin Yang saya tahu Saya kan orang yang Ajar Ngarang hitam Ini gak pernah Lihat-lihat bicara Saya dikasih tahu Tiga poin Apa poin pertama Apa Poin pertama Diberikan Sanksi Pidana Betul Pak Polisi Kabar info Dikasih Sanksi Pidana Betul Yang kedua Sanksi Ansmitrasi Apa Sama saja Sama saja Pokoknya Sanksi Ansmitrati Iya kan Iya Itu bayar Mereka bayar Tenda begitu kan Tapi gak dibubarkan Nah Sedangkan Harapan kita Sebagai umat Betul Saya lihat Kalau gak salah Ini juga Demi hak konstitusional Para santri-santri Yang sedang belajar Di Azaidun Saya sampaikan Kepada Mahfud MD Saya sampaikan Kepada Ridwan Kamil Jikalau Santri-santri Yang ada di Azaidun Kalian berikan Hak Apa namanya Cabot Kalian berikan Sanksi Ansmitrati Sedangkan Mereka masih tetap Dalam situ Pondoknya Tidak kalian Bubarkan Jikalau Kalian khawatir Atau takut Memubarkan pondok Maka hak-hak Konstitusional Para santri Tidak diberikan Jangan khawatir Saya akan ajak Semua Pondok pesantri Ahlu Pelajar Jangan khawatir Untuk Menerima Semua Santri-santri Azaidun Pak Mir Jauh saja Jauh Pondok pesantren Saya Siap menampung Santri Azaidun Tajul Alawingin Grafis Tidak pakai bayar Betul Betul Nah yang ketiga Demi keamanan Dan kondisivitas Nah ini Kalau mau aman Betul Kalau mau kondisivitas Di Jawa Barat Di Jawa Barat Aman Maka kami Umat Islam Masyarakat Ini bukan Fik doang Pak Tiada Orang-orang Islam Mengurus-mengurus Masjid Kesolah Kesantren Surau Para Ustaz Anak-anak STM Semua ini Ini bukan Akses Penggajah Kirayat Azaidun Yang minta Adilang Kita minta Satu lagi Ke Pak Mahfud MD Apa itu Kubarkan Azaidun Secara Penjarakan Si Panjik Kumilang Betul Jangan kau merasa hebat Jangan kau merasa besar Siapapun di belakangmu Siapapun di belakangmu Jangan kaget kamu Ibu Baga saya Baga Apalagi Jangan kamu Eh Pakai ngomong Pakai ngomong MUI Tidak punya Ahlat Gomblo Pakai ngomong Kenapa MUI Mengharamkan Sangkrinya Masuk Pembes MUI Itu Mengeluarkan Fatwa Enggak sembarangan Betul Ya bagaimana Enggak sesat Bagaimana Enggak haram Satu Ikhtilat Bercampur Maki Perempuan Dua Istahalus Zina Dikafarah Menghalalkan Zina Cukup dengan Bayar Enggak tahu Berapa juta Tiga Takun Khotiban Dumaatan Anmisa Almarah Perempuan Jadi khotib Dumaat Ini sesat Ini menyimpang Dan masih banyak lagi penyimpangan Penyimpangan Indonesia Telah merdeka dari Jepang Indonesia Telah merdeka dari Belanda Indonesia Telah merdeka dari Pergugis Indonesia Telah merdeka dari Penjaja Asing Tapi Indonesia Belum merdeka dari kesesatan Belum merdeka dari kebongkaran Maka kami sebagai putra-putri bangsa Ingin-ingin menyelamatkan Saudara-saudara kami Santri-santri anak-anak bangsa Yang sedang mondok di Pontes Azaitun Yang sedang disesatkan Yang sedang disesatkan Oleh si bangsa Panji Kumira Jikalau Pak Mahfud MD Ridwan Kamil Mau yang ketiga tadi Kondisitifitas Bapak Kondisitif Kondisitif Aman Aman Saya tanya Mau nyabah polisi aman gak Aman Aman Kondisitif Tapi saya Bubar Karanjantik Mabut MD Ridwan Kanen Tapi saya juga memberi Aksesiasi Saya gak pernah ngomong-ngomong Aksesiasi Karena saya gak pernah muncul-muncul bijak Pak Saya ingin memberikan apresiasi Kepada Baris Kilipodri Yang ketika menerima Yang pertama tadi Langsung ditindaklanjuti Saya berharap di sumit dan kami masyarakat Memberikan as-as-as Aksesiasi Kita apresiasi Kepada Baris Kilipodri Apresiasi 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 Satu syarat tadi Saya Bahar Abis Milit Bersumpah Saya kalau disumpah Jangankan sumpah Enggak sumpah aja Saya lakuin Apa lagi sumpah Ini bukan ancaman Bukan Karena saya tidak pernah mengancam Ini bukan tantangan Bukan Karena saya tidak pernah menantang Tapi ini bukan Saya lakukan Bukan ancaman Bukan tantangan Jika pemaka Tidak membuatkan Aja itu Jangan lalu Saya bahar Abis Milit Akan saya ajak Umat Islam Bawarat Banten DKI Datang Ganteng Kita datang Kita ratakan Aja itu Berasa Iap datang Iap Hancur Ganteng Iap Rata Ganteng Hei 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 Indonesia Mereka 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 Harg editor Jika Mereka Dari Mon sadly ideal Cause Hancur Mereka Itu Pak Boli Saya tanya, saya tanya Saya tanya, jawab ya Andaikan sekarang nih Saya suruh, saya suruh Temusin itu, temusin gak? Halu Masih gak? Halu Walaupun ada Master Cannon Halu Walaupun ada Master Cannon Halu Walaupun ada peluru karet Halu Tumpah Cepat Tapi Kita tidak begitu Kita datang ke sini baik-baik Tujuannya baik Tujuannya bagus Musuh kita bukan polisi Polisi adalah para api negara Maka saya berterima kasih banyak Kepada Bapak Seluruh adik-adik saya di depan Semua mudah-mudahan Semua mudah-mudahan Ada adik-mudahan Iya betul Tapi saya tanya Kalau satu yang membocorkan perahu semua Tengah Jangan begitu Jangan hanya gara-gara Ada oknum-oknum polisi yang gak benar Terus kalian mau anggap Semua polisi begitu Salah itu Saya tanya Kalau kalian punya buah Satu keranjang Ada satu yang busuk Yang kalian buangnya mana Sisanya dibuang gak Nah kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat Berbuat buruk Jangan anggap seluruh polisi seperti itu Masih banyak polisi-polisi yang baik Saya banyak teman-teman saya Dari Polri Dari Gendi Dan mereka baik-baik Alhamdulillah Saya gak tahu baik di depan saya Yang penting saya benar-benar Sangka baik Betul Betul Jadi jangan hanya gara-gara Sambu Terus semua polisi Mau dianggap seperti Sambu Gak boleh Betul Kalau yang bejat Sambu ya Sambu Ada yang bejat Yang tiada Yang bangsat Jangan samakan Semua polisi Seperti Sambu Betul Sekali lagi Pak Mugi Saya memberikan apresiasi Kepada Bapak Dan saya memberikan Apresiasi kepada Bada Skrim Untuk menindaklanjuti Kasus ini Takkan Panjikubilang Tidak ada Tanjikubilang Takkan Panjikubilang Dan bukarkan Ajaan Saya tanya Andaikan pemerintah Tidak bertindak Setelah Setelah adanya Setelah adanya Kesepakatan kita ini Pemerintah Tidak bertindak Siap Tidak Tidak Siap Ratakan Ajaan Tidak Siap Ceret Baca Banjikubilang Siap Sampai Siap 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 Dinasah Siap Siap Selamatkan Anak Bangsa Oh bo Wapla Wapla Oh Wapla Indonesia Marbeka Ma Aku Wapla Lu aujourd Lu Tidak Pak M Catalunya Siap Siap Consumer Bukan Nasionalisme Zain Siap Siap Kadetak Andaikan ada yang tidak terima dengan orang sisa ini, Pak langsung tangkap di jalan saja Pak, itu mobil saya coba, jadi tidak usah menemukan surat panggilan, kalau tidak terima tangkap di jalan su, tidak apa-apa, saya lebih ikhlas, saya ribut, saya sudah berjalan di penjara dari bangsa. Saya ingin Indonesia berdiri sendiri tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kegayaan alam di Indonesia. Siap hancur di Indonesia, siap tinasan di Indonesia, siap mati dimondaan apapun akabut percent, penderian atas putih-nya Allah. Allah. Nah, Allah. Jadi, itu Pak, kalau saya suruh maju, dan mereka maju. kalau andaikan pemerintah gak bubarin kita ngomong kait kalau pemerintah gak bubarin kita ratain nah itu payung kita kena pasal 1.70 kalau barang-barang sama luka-luka biasa ayat 1 1.70 ayat 1 kalau luka-luka berat 1.70 ayat 2 kalau ada yang mati 1.70 ayat 3 ditambah junto 3.51 ayat 3 juga ditambah lagi pasal 3.38 saya tanya siap gak terima semua itu siap masuk penjara kenal andaikan nanti masuk penjara hukuman saya lebih berat kok dari kalian kenapa? karena saya anggap karena saya yang akan dianggap provokatornya kan begitu pak ya iya gak usah munafik munafikan saya sekelas kali masuk penjara hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat terakhir apapun agama kita kalau hanya berbeda masalah puluh rakyat bersatulah dalam keinginan selama apapun suku ras agama mau apapun warna kuningnya mau hitam mau putih mau coklat mau kuning apapun rasnya apapun sukunya apapun agama terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati